TNI Angkatan Udara Nah ini jika kita lihat begitu ya, kontroversinya ada kembali mencuat tahun lalu 2015 sebenarnya ya, dan sekarang di akhir tahun 2016 muncul dan sekarang muncul panas lagi dengan sebenarnya alasan ini Sebenarnya alasan pembelian heli AW ini sebenarnya apa, ditujukan untuk apa? Karena sebelum Pak Presiden Jokowi mengatakan bahwa membatalkan proyek untuk pembelian AW ini Ini tolong kita pisahkan dulu nih, yang bicara tentang Presiden batalkan Adalah heli untuk VVIP Yang heli sekarang sedang ada di kita dan sudah ada di kita adalah heli angkut berat Kita sebutnya, heli angkut berat Jadi kita bicara tentang dua heli yang berbeda Oh jadi ini AW ini dalam satu... AW-nya sama, tetapi tadinya AW untuk VVIP Kemudian karena Presiden merasa terlalu mahal saat itu kemudian dibatalkan Tetapi ini sesuai Renstra 2015-2019 dan kemudian pada saat dibatalkan itu oleh Presiden Sebenarnya kemudian kasau waktu itu Pak Agus Supriyatna menyatakan apakah kemudian bisa digeser kepada heli angkut Kenapa? Karena kalau kita melihat squadron 6 kita, untuk squadron heli kita, itu sudah sangat terbatas kondisi helinya Memang betul kita, Angkatan Udara selama ini itu mendukung industri pertahanan Tanda kutip nih, karena saya tidak menganggap PT DI mampu membuat heli ya Jadi yang waktu itu disampaikan adalah bagaimana heli superpuma itu dibeli Tetapi ada masalah dengan heli superpuma kita yang dari PT DI Karena itu tidak bisa terbang Ada banyak masalah, salah satunya gearbox Dan itu tidak bisa operasional Nah di lain sisi, karena harus mengejar DIPA Kan kewajiban kasau itu harus memenuhi pemenuhan anggaran Jadi kemudian digeserlah anggaran tersebut untuk heli angkut ini Dan inilah yang menjadi heli AW sekarang Jadi kalau dibilang menyalahi atau bandel, saya jadi bingung gitu loh Di sebelah mana bandelnya ya Karena begini, untuk mengeluarkan atau angkatan itu minta untuk mengadakan alutsista Itu kita harus lihat dulu, siapa kuasa pengguna anggaran? Kuasa pengguna anggaran, itu tuh menteri Kemudian di bawah menteri itu ada namanya kuasa pengguna anggaran Panglima TNI, kepala staf Jadi pada saat ini diajukan, ya kan Itu sudah melalui proses Tidak mungkin kasau itu tiba-tiba nih melihat Oh ada dana heli VIP yang tidak jadi Ah saya langsung telepon aja menko misalnya Nggak mungkin, karena setelah sistem tidak bisa begitu Jadi ada sebuah protab yang sudah dilewati Pak Agus bersurat kepada Panglima TNI Minta digeser dari heli VIP menjadi rubrah menjadi heli angkut Karena dibutuhkan oleh Angkatan Udara Kemudian dari Panglima akan masuk ke Kementerian Pertahanan Jadi kalau sekarang, tadi saya melihat tayangan Saya jadi bingung kalau dibilang Panglima nggak tahu Loh, nggak mungkin Dari struktur itu tidak mungkin Sudah sesuai dengan SOP-nya ya? Karena nggak mungkin, tidak ada ceritanya seorang kepala staf itu bisa langsung Bersurat, jangan kan kepada Menteri Keuangan yang lain di sana Kepada Menteri Pertahanannya nggak bisa Karena harus melewati tahapan kepada Panglima TNI Baru kemudian kepada Menteri Pertahanan Tapi perlu dipastikan bahwa ini sudah masa era Panglima TNI Gatot Nurmantio Sudah kan, gini loh, kalau kita lihat rame-ramenya VVIP itu Januari Nah di bulan April itu kemudian alokasinya digeser Kita menyebutnya ada bintang Jadi kan anggarannya ada tapi nggak tahu mau diapain karena nggak boleh Jadi kita harus mencabut bintang dari Kementerian Keuangan Nah Kementerian Keuangan tidak akan pernah mencabut bintang itu Kalau tidak mendapat surat dari Menteri Pertahanan Karena itu ada autorisasi menteri Nggak bisa, tadi saya bilang nggak bisa seorang kaso tiba-tiba telepon Menteri Keuangan Jadi memang semuanya sudah sesuai prota Masalahnya memang yang saya agak surprise Hal ini itu tadi pagi saya kebetulan bersama Pak T.B. Hasanuddin Apa yang dibahas di DPR kemarin kan sebenarnya sedang tertutup Ini dulu nih, ini yang paling penting Jadi saya mempertanyakan integritas Sekarang di sini integritas pemimpin Baik Panglima TNI, mungkin juga Menteri Pertahanan Bagaimana mungkin sebuah sedang tertutup Begitu selesai, malah bikin semacam press release gitu dibongkar kepada wartawan Ini menjadi sensitif, kenapa? Kalau saya buka untuk menjawab Berarti saya harus membuka dokumen-dokumen rahasia negara Karena ada aturannya tentang TNI itu Tapi kalau dibilang tidak ada, saya bisa buktikan Saya bisa buktikan, di handphone saya juga ada Surat tanggal berapa, nomor apa, siapa yang tanda tangan, terhadap siapa, tembusannya kemana Dan itu ada semua Hampir semua surat itu, tembusannya kepada Menhan dan Panglima Jadi kalau dibilang Menhan dan Panglima tidak tahu Ada yang salah di sini gitu Baik, diklarifikasi bahwa Menhan dan Panglima sudah dipastikan tahu begitu ya? Pasti tahu, karena suratnya kan ada Surat mencabut bintang itu, enggak, surat menggeser dari VVIP kepada Heli Angkut Kemudian mencabut bintang di Menteri Keuangan Sehingga anggarannya turun Hingga kemudian Heli tersebut Sebenarnya kan alokasinya 8 Alokasi total daripada pengadaan ini Sesuai Renstra itu 8 buah Event yang 8 buah sudah di tangan-tangani Menteri Pertahanan Pertanggal 17 November 2016 Jadi bagaimana mungkin Kalau kemudian Menteri Pertahanan tidak mengetahui? Baik, tadi cukup menarik yang Anda sampaikan sebelumnya PTDI dinilai belum mampu untuk memproduksi dari dalam negeri Jadi begini, PTDI itu selalu bercerita bahwa dia mampu membuat Heli Harus dipahami oleh bangsa ini Kalau membuat pesawat lain-lain-lain, saya percaya PTDI bisa Tapi kita sedang berbicara tentang Heli Setahu saya, yang dilakukan PTDI adalah membeli itu dari Perancis Jadi superpuma ini dibeli dari Perancis Dan datang ke Indonesia dalam dua bentuk berbeda Dua bentuk terpotong Satu badannya, satu ekornya Di sini dirakit Kemudian bisa dipakai Itu namanya bukan industri pertahanan Setahu saya, karena saya banyak mengunjungi industri pertahanan dunia Apalagi kalau ini helikopter Kita itu berbicara dengan gini Sebuah industri pertahanan itu bisa macam-macam sumbernya Mungkin airframenya dari Brazil Mungkin teknologi avioniknya dari Inggris Mungkin rotorbladenya dari Itali Mungkin gearboxnya dari Amerika Bermacam-macam negara bisa Tapi yang disebut industri pertahanan Adalah saat semua ini bisa dikumpulkan Dirakit Ya kan Sistemnya dibangun Dan yang paling penting Berfungsi Bukan Test flight-nya di mana Jadi sebuah negara itu disebut mampu menjalankan industri pertahanan Begitu test flight pertama itu di negara apa Coba dicek aja PTDI Di mana Kogar diterbangkan pertama Di Perancis Artinya itu buatan Perancis Itu yang saya agak kecewa Kenapa tidak ada Malah dorongan dari Panglima TNI dan Menteri Pertahanan Untuk investigasi Secara jelas Mampu gak kita buat Karena jangan sampai Sekarang ini seolah-olah TNI yang akan menurut darah Harus Saya gak ngomong udara aja ya Tapi maksudnya kita lagi bicara PTDI ya Harus menggunakan industri pertahanan dalam negeri Yang sebenarnya belum mampu Pertama ada terjadi pembohon publik menurut saya Karena akhirnya PTDI menjadi penjual dong Menjadi agen Menurut saya demikian Menjadi agen karena dia membeli itu dari luar negeri Hanya menyambungnya Nah kemudian Yang kedua adalah Keberatan saya bahwa PTDI ini Selama ini berkolaborasi dengan Airbus Sudah hampir 40 tahun Harusnya Kalau kita lihat industri pertahanan di Turki Di Brazil Di mana Kalau sudah kolaborasi demikian Pasti kita sudah harus mampu buat Dan mendapatkan lisensi Sampai hari ini saya gak lihat Mana lisensinya Kalau memang superpuma itu buatan kita Lisensinya dari mana Gak ada Tapi bagaimana dengan undang-undang Yang nilai harus memenuhi dari dalam negeri Ya Undang-undang pertahanan itu kan Ada kalimat yang paling jelas Jika negara sudah mampu memproduksi Kalimat itu jangan diputus Wajib membeli dari negara Jika negara mampu memproduksi Artinya negara betul-betul mampu memproduksi Kalau negara berbohong bahwa dia memproduksi Tapi sebenarnya enggak Ya itu salah dong Menurut Fakten sampai saat ini Masih ditesnya di luar negeri dari Indonesia Jadi semua superpuma kita itu Tes flight pertama itu masih di Perancis Kalau sampai saya bisa lihat sekarang PTDI membuktikan Bisa merakit semuanya itu Jangankan dululah bicara pesawat Kita ini mobil nih Punya ban, punya kursi, punya setir, punya rem, punya apa Bergerakan mobilnya Nah itu sama helikopter lebih komplikator dari itu Bisa enggak gitu loh Nah setahu saya enggak bisa Dan itu yang saya bilang Coba diinvestigasi Kalau memang saya salah Tapi saya yakin benar saya benar Nah ini saya masih penasaran dengan Ini kan kontroversi ini muncul kembali Karena saling lempar bola Tidak mengakui Nah ini kenapa? Apa kesalahan terjadi di mana? Karena Jenderal Gato Nurmatiho Tidak mengakui bahwa pembelian helikopter tersebut Bukan tidak mau, tidak mau Tidak mau Jadi gini Sekali lagi tadi saya tekankan masalah integritas pemimpin Buat saya itu pemimpin yang paling penting adalah dia jujur Dan mengetahui dengan Dengan apa ya Memiliki yakinan akan apa yang dia buat Sekarang kalau saya bertanya Kenapa misalnya Pak Gatot mempertanyakan Tentang masalah di kebirinya Apa kewenangannya untuk sebagai panglima TNI Saya jadi bingung gitu loh Setahu saya di TNI itu kan ada yang disebut Penggunaan kekuatan Ada yang disebut pembinaan kekuatan Penggunaan seribu persen ada di tangan Pak Gatot Seribu persen Bagaimanapun TNI bergerak itu ada di tangan panglima TNI Tetapi namanya pembinaan Itu ada di matra masing-masing Kepala staf angkatan darat ke bawah Kepala staf angkatan laut ke bawah Kepala staf angkatan udara ke bawah Untuk pelatihan Pendidikan Tetapi pembinaan dalam konteks alutsista Itu harus ada di Kementerian Pertahanan Dan permenhan yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan per 2015 Itu sebenarnya memperkuat undang-undang sebelumnya Kalau memang itu bermasalah Kenapa panglima-panglima lain gak pernah bermasalah Kenapa Kementerian Pertahanan lain gak pernah bermasalah Kenapa baru sekarang bermasalah gitu loh Jadi menurut Anda ada yang justru bermasalah pada saat ini Kita akan membahasnya saat lagi Terkait dengan mengapal begitu ya Dari angkatan udara ini Seolah ngotot Seolah ngotot untuk mendatangkan Dari helikopter ini Apakah memang helikopter ini sangat dibutuhkan Atau ada fitur-fitur yang memang dibutuhkan oleh Pertahanan kita Kita akan membahasnya saat lagi ya Kita akan membahasnya Masih di News Petang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton